Pengadilan Negeri Jambi sikapi gugatan aliansi masyarakat Jambi menolak jalan nasional digunakan dan dilalui truk angkutan batubara pada Rabu 8 Maret 2023. Pengadilan Negeri Jambi akan segera memproses dalam beberapa hari dan dipelajari pimpinan untuk menunjuk majelis hakim. Pengadilan Negeri Jambi menanggapi sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jambi menolak jalan nasional digunakan dan dilalui truk angkutan batubara yang menggelar demonstrasi dan menggugat pemerintah Provinsi Jambi, perusahaan serta instansi terkait di Pengadilan Negeri Jambi. Sebelumnya gugatan tersebut merupakan klas X yang lanjutan dari petisi sejuta tanda tangan menolak aktivitas truk batubara di Jalan Nasional Provinsi Jambi pada bulan lalu. Dan saat ini aliansi masyarakat Jambi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan ketidakjelasan dari pemerintah Provinsi Jambi. Humas Pengadilan Negeri Jambi Yandri Roni mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi akan mempelajari gugatan dari aliansi masyarakat Jambi agar bisa ditindak lanjuti. Gugatan untuk keterwakilan masyarakat sudah didaftarkan dan dalam beberapa hari dan akan dipelajari pimpinan untuk menunjuk majelis hakim. Ini gugatan class action sepertinya. Nanti kita lihat dari gugatan, nanti kita baca. Gugatan perwakilan dari masyarakat untuk mengenai angkutan batubara yang terjadi di kota Jambi. Nah itu prosedurnya secara ikut, tata caranya didaftarkan sudah oleh rekan-rekan Wartawan sedang dalam proses pendaftaran. Nanti baru kita lihat nomor perkaranya berapa. Setelah itu nanti akan dipelajari oleh pimpinan kita di sini, Pak Ketua Pengadilan, untuk mempelajari berkah tersebut dan dalam tenggang waktu 1-2 hari nanti akan ditunjuk majelis yang mengadili perkara tersebut. Dengan demikian nanti baru akan dapat jadwal sidangnya. Nanti rekan-rekan Wartawan silakan untuk meliput, mengikuti perkembangan persidangannya karena ini sidang bersifat terbuka untuk umum. Iqbal, Cik TV, melaporkan.